Dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, Pusdatin Kemendik Butristek mempersembahkan Ki Hajar yang terdiri dari Ki Hajar STEM, Explorer, dan Ki Hajar TIK Talks. Ki Hajar telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarin pada tanggal 20 Mei 2021. Kita semua patut merasa bangga karena pendidikan Indonesia dibangun dari pemikiran yang maju, yakni Merdeka Dalam Belajar. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskannya puluhan tahun yang lalu, dan tugas kita sekarang adalah bersama-sama mewujudkannya. Dengan teknologi yang ada sekarang, kita semestinya semakin kreatif, semakin kritis, karena begitu banyak peluang dan kesempatan yang terbuka. Jangan sampai teknologi malah menurunkan minat belajar dan prestasi kita. Oleh karena itu, digitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas kami dalam Merdeka Belajar, agar anak-anak Indonesia bisa meningkatkan prestasinya dengan dukungan teknologi yang terus berkembang. Saya berharap kita semua, ibu dan bapak guru dan orang tua, serta para pelajar di Indonesia, semakin menyadari pentingnya memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, apalagi pendidikan. Ikutilah program-program Ki Hajar tahun 2021 sebagai bagian dari upaya kita serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Ki Hajar STEM terdiri dari tiga tahap, yaitu basic, intermediate, dan final. Soal-soal Ki Hajar STEM yang dihadirkan merupakan hasil kolaborasi dari tim pembuat soal yang terdiri dari Pus Menjar Kemendikbud, Klinik Pendidikan MIPA, para pakar STEM, dan beberapa orang guru. Untuk memfasilitasi gen Ki Hajar berlatih Ki Hajar STEM, selain disediakan menu Ayo Berlatih yang dapat dikerjakan secara berulang-ulang pada laman kihajar.kemdikbud.co.id, juga diberikan tips dan trik untuk pembahasan soal Ki Hajar STEM basic yang dapat diakses melalui kanal YouTube televisi edukasi. Kalau soal pecahan, ingat kata kuncinya. Kata kuncinya, kalau ditambah atau dikurang, bagian bawahnya harus sama. Kalau di sini kita lihat ada angka tiga, ada angka dua, dan angka empat. Jadi nggak mungkin kalau langsung dikerjakan. Harus disamakan dahulu. Di take away itu biasa disampaikan di KPMT adalah materi kuncinya atau kata kuncinya tentang apa. Di sini adalah pertidaksamaan linear dua variable. Pada tanggal 27 Juni 2021, Ki Hajar STEM basic telah dilaksanakan. Sebanyak 10.038 tim ikut berpartisipasi dalam Ki Hajar STEM basic yang terdiri dari Jinjang SD sebanyak 2.720 tim, SMP sebanyak 2.988 tim, SMA sebanyak 3.421 tim, dan SMK sebanyak 909 tim. Pelaksanaan Ki Hajar STEM basic dilaksanakan secara serempak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk para pelajar SILN atau Sekolah Indonesia Luar Negeri dengan mengakses laman kihajar.kemlikbud.go.id. Sebanyak 1.000 orang peserta juga berpartisipasi dalam ruang virtual Zoom meeting, dan sebanyak lebih dari 1.400 atau lebih dari 11.000 peserta menyaksikan melalui kanal YouTube televisi edukasi. Hasil dari Ki Hajar STEM basic didapatkan maksimal 20 tim per provinsi per jenjang yang akan melaju ke tahap Ki Hajar Intermedian. Generasi Ki Hajar, serentak bergerak wujudkan merdeka belajar.